Itu dia tadi Lee Kwang Soo yang bentar lagi dia akan memainkan sebuah drama, komedi. Dia jadi peran utama, Sound of the Heart dan juga film Entrourage. Makin oke aja dia kayaknya. Ini nih, istirahat gue bakal keganggu ya. Ya mungkin. Nonton semua Bu. Nah kalau tadi ada artis dari luar negeri. Nah kalau sekarang nih self crushnya Raffi Ahmad. Kita tau dong kalau misalnya dia ini menggeluti bisnis banyak sekali bidangnya. Dan furniture, makanan, food and beverage. Juga ada apa lah gitu. Dia tuh kayaknya semuanya ya? Iya ada kayak playing park gitu atas nama anaknya si Rafa Tana. Kenapa sih dia berbisnis di usia super muda dan mengambil banyak sekali cabang-cabang. Hampir semuanya loh. Iya itu dia nih. Kenapa sih? Nih liat. Tak hanya menjalani profesi sebagai artis dan presenter saja. Raffi Ahmad pun dikenal lewat sejumlah usaha yang ia jalankan di berbagai bidang. Seperti yang smart viewers ketahui. Mulai dari kuliner, fashion, parfum, dan properti sudah digelutinya. Sebentar lagi ia akan membuka bisnis baru di bidang makanan ringan. Apa ya alasan Raffi memulai banyak usaha di usianya yang masih muda? Ayah dari Raffi Ahmad ini mengungkapkan jika di Indonesia itu hal utama yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi itulah alasan utama dalam memulai bisnisnya smart viewers. Sandang dan pangan sedang ia jalani dengan tekun. Kalau papan yakni properti sepertinya nanti dulu menunggu datangnya rezeki. Tapi hal tersebut dilakukan Raffi bukan tanpa alasan. Raffi berharap lewat semua bisnis yang ia mulai saat ini bisa ia nikmati ketika memasuki usia di atas 30 tahun. Raffi yang tahun depan sudah genap 30 tahun ini merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjalani bisnis. Ia ingin nantinya di usia 35 tahun bisa santai-santai tidak seperti sekarang yang seperti kejar setoran supaya nggak sering-sering ninggalin istri dan anaknya. Meski begitu, suami dari Nagita Slavina ini menegaskan kalau ia tidak akan pensiun dari dunia entertainment yang digelutinya saat ini. Menurutnya, ia hanya akan mengurangi intensitasnya saja sambil tetap menjalankan semua usaha yang dimilikinya saat ini. Memiliki bisnis yang dibantu oleh semua keluarga dan timnya membuat Raffi sangat bersyukur dan itu adalah salah satu sumber kekuatannya. Makin sukses ya papsy dan mamsya-nya Rafatar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!